Selain dengan sosmed, ternyata dengan cara ini bisa digunakan untuk mempromosikan video Youtube kita Cara ini legal, aman, dan untuk perkembangan channel Youtube kita Bahkan efeknya jauh lebih bagus dibandingkan dengan promosi menggunakan sosmed Terima kasih sudah menjadi bagian dari sejarah perkembangan channel tutorial ayah Edisi kali ini kita akan membahas beberapa cara mudah promosi video Youtube terbaru 2021 Cara ini terbukti sangat efektif dan aman untuk perkembangan channel Youtube kita Terbukti sudah banyak para Youtuber kelas dunia yang menggunakan cara ini Saksikan videonya sampai selesai biar gak salah paham Tetap stay tune bersama tutorial ayah Pada umumnya dalam mempromosikan video Youtube kita selalu menggunakan sosmed Namun efek dari promosi tersebut jauh dari kata memuaskan Bahkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan Pada video ini kita akan share beberapa cara yang jarang digunakan konten kreator untuk mempromosikan videonya Namun efeknya begitu menakjubkan jumlah pengunjung dan subscriber bertambah dengan signifikan Sebelum berlanjut sekedar informasi bahwa dalam channel tutorial ayah ini terdapat banyak tutorial seputar YouTube Dari cara pembuatan channel setting channel serta SEO sehingga sampai monetisasi Untuk sahabat kreator yang gak mau ketinggalan tutorial seputar YouTube dari channel tutorial ayah Subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Biar gak ketinggalan konten-konten bermanfaat seputar tutorial YouTube dari channel tutorial ayah Kita semua tahu cara paling gampang dan sering digunakan untuk mempromosikan video Youtube adalah dengan menggunakan sosmed Seperti FB, Instagram, Twitter, Whatsapp, dan lain sebagainya Ternyata dengan cara ini dengan menggunakan fitur YouTube yang jauh lebih sederhana namun maksimal hasilnya Untuk mempromosikan channel dan video YouTube kita tanpa menggunakan sosmed dan sub for sub Caranya bagaimana? Ini dia beberapa cara mudah mempromosikan video YouTube dengan menggunakan fitur YouTube yang ada Kita dapat memanfaatkan beberapa fitur YouTube penting yang disediakan disitu dengan mudah Sehingga dijamin aman dan manfaatnya betul-betul maksimal Beberapa cara mudah promosi video YouTube terbaru 2021 dengan memanfaatkan fitur YouTube Nomor 1 memasang keyword atau kata kunci channel Keyword atau kata kunci channel sangat penting karena ini menjadi branding awal channel kita Dan otomatis dengan memasang keyword channel ini akan membantu penonton menemukan channel yang kita miliki Tutorial cara memasang keyword channel sudah ada silahkan bisa dicek di deskripsi atau di layar ini Cara yang kedua adalah membuat cuplikan video YouTube Dengan tidak adanya cuplikan maka otomatis penonton yang masuk ke channel kita akan melihat cuplikan video tersebut Sehingga otomatis akan mempengaruhi penonton untuk lebih tertarik dengan channel kita Tutorial cara membuat video cuplikan YouTube pun sudah ada silahkan cek-cek aja di deskripsi di bawah ini Berlanjut cara promosi video YouTube yang ketiga yaitu membuat link subscribe di deskripsi Untuk membuat penonton penasaran perlu juga kita buat link subscribe Karena Sarah tidak langsung akan mengajak penonton untuk subscribe sebelum melihat channel kita Silahkan cek saja tutorial cara membuat link subscribe ada di kolom deskripsi Yang nomor 4 adalah menyertakan beberapa link video ke dalam deskripsi Sering kita lihat pada video beberapa konten kreator yang sudah besar Di dalam deskripsi terdapat beberapa link video lain Dan ternyata cara ini sangat efektif sekali sebagai cara untuk promosi dan mengajak penonton untuk klik video kita yang lainnya Karena kebiasaan penonton saat menonton video tersebut kadang suka scroll lihat-lihat di deskripsi Dari situ mengajak penonton untuk tertarik dengan video kita yang lainnya Selanjutnya adalah nomor 5 memasang end screen Jika kita melihat detail video kita seperti ini maka banyak fitur promo yang dapat kita manfaatkan Tadi di atas sudah disebutkan dalam kolom deskripsi kita bisa menyertakan link subscribe dan link video lain Selain itu kita juga memanfaatkan end screen End screen atau layar akhir adalah tayangan tentang judul video kita di layar akhir Pada video tersebut dengan tujuan penonton akan tertarik dan klik video yang kita maksud Kita dapat memanfaatkan cara ini sebagai sarana promosi gratis Jika sahabat kreator ingin tahu lebih lanjut silahkan cek aja link tutorialnya ada di dalam deskripsi ini Nomor 6 adalah memasang iCard atau kartu Di bawah end screen ada iCard atau kartu Tidak beda jauh dengan end screen Di situ berfungsi untuk mempromosikan video lain ke dalam video yang saat ini ada Hanya saja bedanya kalau iCard muncul di awal video itu untuk mengantisipasi pengunyuh yang suka kabur di awal video Sehingga dengan adanya iCard maka akan menjadi daya tarik penonton untuk klik video kita yang lainnya Silahkan sahabat kreator bisa cek tutorial cara pasang iCard ada di kolom deskripsi Cara yang ketujuh adalah memasang keyword video Keyword video atau kata kunci video sangat penting sekali perananya untuk mempromosikan video kita Karena dengan adanya kata kunci tersebut Pihak youtube akan tahu kalau video kita akan masuk ke dalam prankingan dan merekomendasikan dalam halaman pencarian youtube Jadi sederhananya dengan memasang keyword video maka akan membantu penonton menemukan video kita Dimana sih kita harus pasang kata kunci video silahkan cek aja di kolom deskripsi tutorial cara pasang keyword video sudah pernah kita bahas sebelumnya Satu lagi cara promosi video youtube dengan menggunakan fitur yang disediakan oleh youtube Namun sebelum berlanjut silahkan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya biar gak ketinggalan konten-konten yang bermanfaat dari channel tutorial ayah Cara terakhir untuk mempromosikan video dengan menggunakan fitur youtube yang ada adalah memasang pin komentar yang ada link videonya Nah komentar yang kita pasangin pin tersebut serta kan link video Baik itu video yang terdahulu sebelumnya ataupun video yang paling rame Cara ini sering dilakukan oleh para youtuber-youtuber besar Jadi gak mungkin mereka melakukan hal ini jika memang tidak ada manfaat untuk kemajuan channelnya Kenapa tidak kita lakukan pula pada video kita Jika mereka saja menggunakan cara ini mengapa kita tidak coba menggunakan cara yang sama untuk meraih kesuksesan di youtube Sahabat tutorial demikianlah beberapa cara mudah promosi video youtube 2021 dengan menggunakan fitur youtube Yang dijamin aman dan sudah terbuktu ke efektifannya Secara ini adalah memanfaatkan semua fitur yang ada di youtube Sahabat kreator yuk kita ulas kembali 8 cara mudah promosi video youtube dengan menggunakan fitur-fitur yang ada di youtube Cara pertama untuk melakukan promosi video youtube adalah memasang keyword atau kata kunci channel Cara promosi yang kedua adalah membuat cuplikan video youtube Berlanjut cara promosi video yang ketiga yaitu membuat link subscribe di deskripsi video kita Ada pun cara promosi yang mudah kita lakukan dengan memanfaatkan fitur youtube yang keempat adalah Menyertakan beberapa link video terbaik di deskripsi video kita Cara promosi video yang kelima dan keenam adalah memasang end screen dan i-card Berlanjut pada cara yang ketujuh adalah memasang keyword video Dan yang terakhir yang ke delapan adalah memasang pin komentar yang ada link videonya Demikanlah sahabat kreator 8 cara promosi video youtube dengan cara memanfaatkan fitur youtube terbaru 2021 Semua cara di atas tadi telah terbukti dan teruji Selamat mencoba dan silahkan komen-komen di bawah Kira-kira tutorial apa yang akan kita bahas pada edisi video berikutnya Terima kasih buat semua yang sudah nonton Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe Sampai ketemu lagi di edisi tutorial berikutnya Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe